Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Pendapat Ferry Amsari tentang rencana pembentukan 41 kementerian oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto mencerminkan kekhawatiran akan pemborosan uang negara. Dengan penambahan kementerian akan ada kebutuhan untuk pembentukan undang-undang baru dan penyesuaian aturan terkait yang akan memerlukan penggunaan anggaran negara tambahan. Ini menunjukkan pentingnya pertimbangan yang matang dalam pembentukan kabinet untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya negara. Pendapat Ferry Amsari mengenai pembentukan kementerian baru mencerminkan kesadaran akan biaya dan sumber daya yang diperlukan. Dia menyoroti implikasi dari penambahan kementerian terkait dengan kebutuhan akan kantor wilayah baru di provinsi-provinsi dan biaya operasional yang tinggi. Menurutnya jumlah kementerian yang sudah ada saat ini telah mencapai batas maksimal yang diatur dalam undang-undang dan penambahan kementerian baru cenderung lebih karena kepentingan politik daripada kebutuhan nyata. Hal ini menekankan pentingnya untuk tidak hanya mempertimbangkan aspirasi politik, tetapi juga kebutuhan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendapat dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibu Rohman menunjukkan dukungan terhadap wacana penambahan jumlah kementerian dalam pemerintahan Prabowo. Menurutnya dalam konteks Indonesia yang besar dan memiliki target serta tantangan yang besar, penambahan jumlah kementerian dianggap sebagai langkah yang baik untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Hal ini menggambarkan perspektif yang berbeda dalam menilai dampak dan manfaat dari penambahan jumlah kementerian yang memperlihatkan kompleksitas dalam pembentukan kebijakan di tingkat nasional. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari pendidak ofisial. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.